Saya akan bergabung dengan Wida Subianto. Wida, bagaimana situasi di Pelabuhan Tanjung Perak pada sore hari ini? Apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang yang datang atau bahkan akan mudik? Ya betul sekali, Rifana. Kita bergeser ya. Dari informasi harus mudik dari jalur darat, kita ke jalur laut dan juga kombinasi darat yang ada di Jawa Timur. Prediksi dari PT Pelindo sendiri ada kemungkinan kenaikan jumlah penumpang 60% dibandingkan tahun lalu. Namun saya ingin mengajak Anda melihat lebih dekat. Ada fenomena unik, ya ini mudik gratis. Jadi kalau kita sudah mendekati lebaran, ini kita dengan mudah bisa menemukan beberapa kegiatan mudik gratis. Salah satunya di tempat saya berada saat ini, ya ini di Gapura, Surya. Di mana ini merupakan terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Rifana bisa melihat lebih dekat, mungkin di belakang saya ini tampak ada bus-bus yang bersiaga di depan pelabuhan. Atau tepatnya di depan Gapura, Surya, Nusantara. Ya ini terminal penumpang yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Tertera ada tulisan tujuan ke Madiun, Jember. Dan memang ini adalah kegiatan mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN. Di mana kalau untuk titik di Surabaya, ini penyelenggaranya adalah PT Pelindu Terminal, Peti Kemas. Ini untuk penyelenggaranya. Dan data dari Kementerian BUMN sendiri setidaknya ada 7.000 pemudik. Yang nantinya dipasukkan di mobilitasi. Dari itu kalau di Surabaya, dari Sampang, ini terus kemudian dari Sampit maksud kami. Ini terus kemudian bisa langsung masuk ke bis-bis yang disediakan seperti di belakang saya. Ini kemudian diantarkan secara gratis ke Kampung Halaman. Kalau untuk di Jawa Timur, ini ke Kabupaten Madiun dan juga Jember. Kalau untuk Kabupaten Madiun, ini memang ke arah barat dari Surabaya. Sementara kalau untuk ke Jember, ini ke arah timur dari Surabaya. Ini juga nanti akan melewati Pasuruan, Probolinggo, Lumajang. Dan ini dipersilakan untuk memudik tujuan kabupaten-kabupaten sebelum Jember ini bisa untuk turun di kabupaten-kabupaten tersebut. Nah, bagaimana teknisnya? Kita bisa bertanya langsung ke Bapak Widya Swendra, selaku korporat sekretar dari PT Pelindo Terminal Peti Kemas. Bapak, boleh bergabung dengan CNN Indonesia di sini, Bapak? Ini kan sebenarnya banyak masyarakat awam yang bertanya-tanya. Ini dari Gapura Surianus Antara, dari Pelabuhan. Dan ada fasilitas mudik gratis juga dengan bisnis. Ini bagaimana teknisnya Pak? Ya, jadi untuk mudik gratis tahun ini ya, total dari Pelindo itu menyenggelarkan untuk 7.300 penumpang. 7.300 penumpang itu di mana 3.650 itu untuk yang arus mudiknya dan untuk arus baliknya sama, 3.650. Untuk Surabaya sendiri hari ini itu ada 500 penumpang. 500 penumpang ini teknisnya mereka nanti turun dari kapal, mereka akan langsung masuk ke bis untuk nanti di tujuan Madiun dan juga Jember. Nah, tetapi untuk kita itu menyampaikannya kepada para penumpang itu sejak dari pelabuhan asal. Contoh kalau hari ini itu kita sudah memberitahukan ke pelabuhan di balik papan sana ya, ada kapal labobar itu nanti masuk. Itu mereka jadi sudah sangat aware dan juga nanti kalau ada penumpang yang belum tahu, nanti kita juga akan sampaikan bahwa ini ada mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pelindo. Ini kan untuk arus mudiknya ya Pak, kalau untuk arus baliknya bagaimana? Apakah penumpang yang tadinya berangkat hari ini tanggal 18 itu nanti sudah otomatis terdata di arus baliknya dan itu kapan Pak? Jadi untuk arus baliknya itu kita rencanakan nanti di tanggal 27. Kita juga melihat bahwa memang tanggal 27 itu biasanya untuk puncaknya juga. Nah ini kita kalau untuk yang di area yang nanti masuk ke pelabuhan Surabaya ya, itu dia ada di sekitar Alun-Alun. Kalau misalkan dari Jember, di sekitar Alun-Alun Jember gitu atau Madiun gitu, seperti itu. Artinya ada bukaan baru begitu ya kalau untuk arus baliknya, itu kalau untuk di Jember itu stand by tanggal 27, 27 April di Alun-Alun Jember, kalau di Madiun di Alun-Alun Madiun. Jamnya disosialisikan lebih lanjut begitu? Sosialisasikan ya, secara terbuka kita sosialisasikan baik di medsosnya atau pemberitaan di Pelindo. Pak ini gratis begitu ya? Gratis, gratis tanpa ada pungutan sama sekali. Terima kasih Pak Wedra atas informasinya Bapak. Jadi memang ini Rifana benar-benar diharapkan begitu. Di sini oleh saya sudah menemui beberapa pemudik yang tadi sempat menggunakan fasilitas ini. Jadi kalau untuk hari ini, ini memang sudah ada kedatangan sekitar pukul 8 pagi tadi dari Balikpapan. Ini memang langsung disambut bus-bus. Ada sekitar 10 bus yang tadi sudah berangkat begitu ke tujuan Jember dan juga Madiun. Dan ini nanti juga akan ada kedatangan kapal baru sekitar pukul 18 sampai 19. Ini nanti juga akan langsung disambut bus-bus ini. Dan difasilitasi, diantarkan secara gratis ke kampung halaman, ke arah barat ini ke arah Madiun, ke arah timur ini ke arah Jember. Tentunya ini juga membantu tidak hanya bagi pemudik, namun juga untuk mengurangi kepadatan yang ada di jalur darat di Jawa Timur. Kembali ke studio, Rifada. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia, Wida Subianto. Dan sebelumnya ada Albi Pratama yang juga melaporkan langsung. Selamat bertugas kembali. Teman-teman tetap jaga kesehatan selama arus mudik ini.